Intro Dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah iklim global telah membawa banyak tantangan bagi umat manusia. Dan sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran dari pemerintah Cina akan perubahan iklim global tersebut, pemerintah Cina tidak hanya mengubah metode pembangkit listrik tradisionalnya, tetapi juga membantu negara-negara di Afrika guna meningkatkan pasokan listrik melalui energi bersih. Perubahan iklim ini telah mempengaruhi berbagai jenis sistem alami dan biologis, seperti penurunan gletser, pencairan lapisan es, dan kenaikan permukaan air laut. Dan kesemua itu telah menjadi peringatan bagi umat manusia untuk mengubah cara hidup mereka dalam melindungi lingkungan hidupnya. Dan salah satu langkah yang paling efisien dalam menanggulangi perubahan iklim global adalah dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pada saat negara-negara di seluruh dunia mencoba yang terbaik, China dan Afrika telah memasuki tingkat baru dalam bidang energi terbarukan yang meliputi energi angin, energi air, dan energi matahari. We look to China as a valuable, trusted, and committed partner in advancing Agenda 2063. It is in pursuit of this vision that we embrace China's Belt and Road Initiative. We are confident that this initiative, which effectively complements the work of FOCAG, will reduce the costs and increase the volume of trade between Africa and China. It will encourage the development of Africa's infrastructure, China dan Afrika Selatan telah mendirikan fasilitas turbin angin yang berdiri di atas gunung guna menghasilkan tenaga listrik. Long Yuan, South Africa, Renewables dengan mitra Afrikanya telah menjadi pengembang dalam energi terbarukan di Afrika Selatan. Perusahaan ini telah memasang sebanyak 163 turbin angin untuk mengubah energi angin menjadi tenaga listrik. Dan fasilitas ini dapat menampung sekitar 245 megawatt listrik yang berarti dapat menyediakan sekitar 700 gigawatt hour. Dan fasilitas ini dapat menghemat lebih dari 200 ribu metric ton batubara yang biasa dipakai pembangkit listrik kompensional. Dan juga mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 700 ribu metric ton. Dan proyek ini telah berjalan sejak tahun 2017. Dan penggunaan bahan materialnya pun disesuaikan. Dengan situasi lokal Afrika Selatan. Dan ini juga dapat mendiversikan energi Afrika Selatan. Menyediakan lapangan pekerja bagi penduduk lokal dan mendorong transformasi ekonomi. Proyek ini sangat membantu Afrika Selatan dalam mengembangkan energi terbarukan. Memberikan kesempatan pertukaran budaya dan meningkatkan hubungan baik antara China dan Afrika. China juga membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga air di Uganda Barat Tengah. Proyek ini dibangun di sepanjang Sungai Nil. Proyek ini juga didanai oleh Bank Export-Import China sebesar 85 persen. Dan sisanya sebesar 15 persen oleh pemerintah Uganda. Dan ini adalah pembangkit listrik terbesar di Afrika Timur. Fasilitas pembangkit ini menghasilkan 4 miliar kilowatt jam listrik setiap tahunnya. Dan telah memberikan kontribusi lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah setempat. Fasilitas ini juga akan menjadi penopang Uganda untuk pengembangan kota industrinya. Selain itu, medan multidanaunya dapat menyediakan penyimpanan air dan mempromosikan penggunaan sumber daya air, manfaat sosial, dan ekonomi. Meningkat topografi dataran tinggi Uganda dan sumber air yang melimpah dan banyak kehidupan hewan di dalamnya, pembangunan proyek ini secara kompensif mempertimbangkan pesaratan dan semua aspek mulai dari desain hingga konstruksi. Di negara Kenya juga dibangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas lebih dari 100 megawatt terletak di Kabupaten Garissa, Kenya Utara. Kenya memiliki strategi dalam pengembangan energi matahari menjadi energi hijau dan telah menghasilkan 400 megawatt listrik dari sumber daya surya yang sangat besar. Kenya dengan lokasi geografis yang ideal menerima sinar matahari yang melimpah dan memungkinkan Kenya untuk menjadikan energi matahari tersebut sebagai sumber utama energi hijaunya. Pasukan dari sistem tenaga surya ini telah menyediakan listrik yang melimpah untuk industri dan bisnis secara stabil dan murah. China adalah negara mitra utama benua Afrika untuk mengubah energi tradisional menjadi energi terbarukan. Secara keseluruhan, China juga telah membangun negara-negara di Afrika untuk pembangunan infrastruktur mereka. Dan ini meningkatkan mata pecarian masyarakat dan mempromosikan neraca perdagangan ke dunia. Demikianlah ulasan kami kali ini bagaimana China telah membangun negara-negara di Afrika. China tidak hanya mendanai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan memberikan manfaat buat masyarakat setempat. Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.